Intro Sulastri Irwan yang sudah dinyatakan lulus sampai tahap akhir Pantoyer ini harus dinyatakan sebagai peserta yang akan mengikuti pendidikan di Sofifi di Mabes Polri Jakarta ya karena apapun itu semua tahapan sudah dia lalui kalaupun ini ada kelelayan yang dibuat oleh Panitia ini kelelayan yang sifatnya administrasi ini ini kan bukan kesalahan dari Saudari Sulastri kesalahan ini datang dari pihak Panitia dan jangan dibebankan kepada Saudari Sulastri karena apapun itu dia sudah melewati semua tahapan dan peringkingan dia masuk Tiga Besar Sepolda Maluku Utara sehingga ini harus menjadi atensi juga untuk Mabes Polri dalam hal ini ke Polri harus melihat sikap dan tindakan yang diambil oleh Polda Maluku Utara secara sepihak pada tanggal 2 November kemarin menggantikan Saudari Sulastri ini adalah perbuatan yang tidak mencerminkan karena apapun itu dia pun kenapa harus ditanya-tanya terkait dengan pekerjaan orang tuanya yang mana ditanya ayahnya bekerja sebagai apa dan ini dijawab dia bapaknya sebagai petani ini kan tidak perlu hal yang tidak perlu dilakukan oleh Panitia Seleksi karena ini apakah seleksi ini harus meluluskan anak-anak pejabat baik itu di lingkup pemerintahan atau di lingkup Polri atau ini dibuka untuk umum seleksi ini terbuka untuk umum justru kami melihat ada kekeliruan dari Panitia karena pemberkasan dokumen administrasi itu ini kan berbicara terkait administrasi terkait dengan umur itu syarat dalam hal untuk memasukkan dokumen kepada Panitia itu syarat awal umur itu sebenarnya syarat awal oleh sebab itu kalau kemudian syarat awal juga kemudian sudah dinyatakan lurus sampai dengan tahap terakhir ini lucu kalau kemudian dibilang bahwa dia jatuh pada ketentuan syarat batas umur tadi nah padahal ketika misalnya ini sudah dinyatakan bahwa dia ternyata sudah melewati batas umur seharusnya itu dari awal kenapa Panitia kemudian meloloskan dia sampai kemudian tahap akhir orang sudah memperjuangkan dengan jeripaya yang sangat luar biasa dan kemudian terakhir dinyatakan tidak lulus padahal dia sudah dinyatakan lulus pada tahap pemberkasan itu bahkan pemberkasan kan ada dua kali ini lucu kalau kemudian dinyatakan bahwa dia lulus tidak lulus dengan catatan bahwa dia tidak telah melewati batas umur ini menurut kami sangat keliru Panitia dan menurut kami ada permainan dari pihak Panitia oleh sebab itu pihak Kapolda dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap tes Panitia ini seleksi ini agar bertanggung jawab untuk kemudian melihat kerja-kerja dari Panitia ini tidak harus seperti ini yang sangat menurut kami ini merugikan nasib orang dan menurut kami terkini menurut kami itu